Intro Kita menuju informasi pertama Tribuners Artis Ashanti baru-baru ini memberikan bantuan kepada korban gempa bumi di Cianjur Istri Anang Hirman Syah itu membawa bantuan sebanyak satu truk yang diberikannya secara langsung kepada para korban Ashanti melihat langsung kondisi warga Cianjur yang tinggal sementara di pengungsian Ia berada di tempat radius 5 km dari pusat gempa di Cianjur Dirinya rela turun tangan secara langsung karena merasa penasaran dengan kondisi pasca gempa tersebut Hal itu diungkapkan oleh Ashanti saat ditemui di Mall Grand Metropolitan Mall Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 2 Desember 2022 Lebih lanjut, Ashanti merasa bersyukur bisa berkesempatan memberikan bantuan secara langsung Setibanya di Cianjur tempat pemberian bantuan, Ashanti mengakui lokas yang ia datangkan kondisinya cukup memprihatinkan Ketika istri Anang Hirman Syah itu tahu ratusan orang yang meninggal dunia akibat gempa membuat dirinya sangat berempati kepada para korban Ashanti merasa sangat sedih karena pusat gempa terjadi bukan di laut, melainkan di darat Saat bertemu dengan para korban, Ashanti tak bisa berkata banyak Ia berusaha membaur dengan warga di pengungsian sebagai bentuk empatinya Saat tiba dan belum memberikan bantuan, Ashanti sudah merasa kasihan melihat para korban Ia pun langsung memberikan senyum dan semangat untuk mereka Para warga yang mendapat bantuan dari Ashanti merasa senang dan langsung berterima kasih kepada Ibu Arsyi Hermansyah tersebut Selain penasaran, alasan Ashanti ikut langsung memberikan bantuan karena ia tak percaya dengan orang lain Oleh karena itu, dirinya ingin langsung menyampaikan pemberiannya kepada korban Ia yang membawa bantuan sebanyak satu truk itu memberikannya secara langsung kepada para korban gempa Selain Ashanti, ada Lesti Kecora dan Rizki Vilar yang sebelumnya juga mendatangi lokasi korban gempa Cianjur pada selasa 29 November lalu Dengan ditemani Rudy Salim, keduanya menaiki helikopter untuk mengunjungi lokasi tersebut Mereka mengatakan akan membangun taman kanak-kanak untuk trauma healing anak-anak terdampak gempa Dalam Instagram story Rudy Salim, ia mengunggah sedang bagikan sumbangan berupa taman bermain darurat Ugaan story Instagram Rudy Salim sedang bagikan sumbangan dengan kotak berwarna putih Sumbangan taman bermain darurat tersebut berisi alat tulis untuk belajar dan mainan anak-anak Diketahui, bantuan yang diberikan Rizki Vilar dan Lesti Kecora bertujuan untuk mengurangi trauma pada anak-anak Rasa trauma yang dialami anak-anak akibat mengalami musibah gempa Cianjur pada Senin 21 November lalu Lesti Kecora pun turut mengajak sang ayah Endang Mulyana saat mendatangi lokasi gempa Cianjur Jadi alhamdulillah sih, sempat nyampe ke sana dan aku pergi ke pusat, paling dekat dari pusat Tumal Ketirinatul Bun itu berapa PP ya Bun ya? Misalnya PP itu gimana kondisinya? Satu jam ke sana pulangnya tiga jam Kondisi seperti apa Bun? Itu misalnya benar-benar memperyakinkan Karena balik lagi korban harus ada meninggal, mau lima ratus orang Korban luka-luka Dan meninggalnya tuh karena mungkin pada saat kejadian kan Evakuasinya, para sakit banyaknya kan Mungkin di rumah sakit, perjalanan, atau kadang-kadang yang belum bisa terdeteksi gitu Bukan di situ sendiri, jadi dia banyak untuk korban Dan yang paling sedia Mungkin karena pusat Tumal Ketirinatul juga bukan di laut, di darat Jadi kalau mereka biasa begini, kita di Jakarta rasanya gini ya Kalau mereka rasanya berut gitu Bun, sempat di sana ke tempat-tempat matis, kayak Lesti kan ada bilar juga ke sana Sempat ketemu gak sih Bun? Gue gak ketemu Berarti cuma ada bunah atau sedihnya? Ini waktu itu, aku ingin kalau pagi sama anak-anak bermain gel Masih-masih karena segala anak-anak bermain gel Karena anak-anak bermain gel Jadi gak bisa ikut, dia lumayan sama tim aja sih Saat ketemu warga, mereka langsung seneng bun Ngeliat ada ibadah yang Tentu adalah seorang yang gak bisa dimentalakan ya Bagaimana mereka belum kasih bantuan aja Baru ngeliat-baru, kita tuh udah kayak Masih ya datang ya Kayak itu, maka mereka merasa dikedulikan Namanya kita lagi kenapa Yang mau terima bantuan sama yang dikegel-kegel Cuma memberi sendiung, memberi semangat itu Terkadang-kadang udah sangat berarti gitu Malah Alhamdulillah, kalau yang ikut Ada penghubungan sama Tipe Sanin Dan sampai aku tinggalkan sama Tipe Sanin Pekerja aku yang jaga rumahku kecuali Kepaludi adalah anak-anak Cianjur ya Aku main titik-titik ke dia Karena ada orang yang minta banget Menghubungan sama Tipe Sanin Di situ kan Cianjur diingin Yang aku pergi itu di atas judul Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax